Halo halo halo, kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persip Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. 1. Pemain comeback dari Cedera 4. Pemain Persip merapat ke Surabaya Persip Bandung terus menggenca latihan untuk mempersiapkan diri jelang laga kontra Persija Jakarta. Pada latihan hari ini, selasa 29 Agustus 2023 di Stadion Sidolik, sejumlah pemain yang sempat mengalami cedera sudah hadir dalam sesi latihan pagi ini. Keeper Persip, Teja Paku Alam sudah bergabung dalam sesi latihan yang digelar selama 2 jam tersebut. Pria asal Padang itu tampak sudah melahap program latihan yang disiapkan oleh Louisine Ho Pasos. Berbeda dengan Teja, David Dasilva masih jalani latihan terpisah. Ia menjalai sesi latihan di pinggi lapangan dengan didampingi dengan Pesio Tim Benedektus Adiprianto. Dua pemain muda Persip juga belum hadir yaitu Beckham Putra Nugraha dan Roby Darwis. Gelandang jebolan dikelat Persip itu sebelumnya masih berada di skuad Timnas Indonesia U23. Sesi latihan ini juga digelar secara terbuka. Bobotoh hadir di tribun khusus Bobotoh atau tepatnya belakang gawang. Jajaran staff pelatih memberikan materi latihan berupa mini set game kepada para pemain. Program ini diperuntukkan guna meningkatkan permainan dari kaki ke kaki. Setelah pertandingan selesai, terdapat dua pemain yang menambah program latihan yakni Arsan Makarin dan Daisuke Sato. Keduanya terlihat menambah sesi latihan untuk meningkatkan sentuhan akhir. Jelang laga Persija versus Persip, pemain Spanyol milik Persip Bandung juga sedikit mengomentari El Clasico Indonesia ini. Menurutnya laga Persija versus Persip bukan hanya soal pertandingan saja, melainkan ada gengsi yang harus dijaga oleh skuad Persip Bandung. Saya tahu ini adalah pertandingan yang sangat penting. Tim sekarang memiliki kepercayaan diri dan kami akan sangat siap untuk meraih 3 poin. Saya sangat nyaman dengan Nick, kami memiliki hubungan yang baik dan setiap hari kami semakin mengenal satu sama lain untuk terus berkembang bersama. Tutup Alberto Rodriguez. Laga yang akan digelar Sabtu 2 September itu juga mengalami sedikit perubahan. Di mana sebelumnya laga dijadwalkan digelar di GBK, kini dipindahkan ke Stadion Chandrabaga, Bekasi. Hal ini buntut dari komplek GBK digunakan untuk KTT ASEAN. Pada laga selanjutnya pemain muda Persip juga berharap mendapatkan menit bermain kembali. Nama-nama seperti Ferdiansyah Cecep, Asan Makarin, dan Kakang Rudianto memang mendapatkan kesempatan bermain cukup banyak di beberapa laga terakhir. Kedati begitu Kakang masih belum puas terhadap performanya. Menurutnya ia merasa masih bisa lebih baik dari apa yang ditampilkannya kemarin. Terutama soal fisik ia akan turut membenahinya. Saya masih ingin menambah kemampuan seperti dari segi fisik untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan selanjutnya. Saya ingin terus berkontribusi kepada tim dan mendapat kepercayaan pelatih dengan bermain lebih baik untuk tim. Urai Kakang Ia mengatakan sosok terpenting penampilan apiknya dalam dua laga terakhir ialah jajaran tim pelatih. Seluruh jajaran tim pelatih selalu memberikan instruksi secara cepat ketika melakukan kesalahan. Tak hanya jajaran tim pelatih ada peran dua pemain senior lainnya dibalik performa apiknya tersebut. Kakang mengatakan Ahmad Jufrianto dan Deddy Kusnandar menjadi pemain yang kerap memberikannya motivasi di setiap kesempatan. Para senior seperti Bang Juppe Adado juga sering kasih tahu kekurangan dan memotivasi saya juga pemain-pemain senior lainnya. Mereka orang-orang penting buat saya. Itu yang buat saya harus meningkatkan kemampuan. Ucap Kakang Di sisi lain Persib juga akan kehilangan empat pemainnya pekan depan. Keempatnya bakal merapat ke Surabaya dalam waktu dekat. Keempatnya diketahui masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Shin Taeyong untuk memperkuat timnas Indonesia jelang melakoni uji coba kontra Turmenistan pada 8 September 2023 mendatang. Gelaran uji coba rencananya akan dihelat di Stadion Glora Bungtomo, Surabaya. Keempat pemain yang dimaksud ialah trio andalan timnas Rahmat Irianto, Edo Febrian Shah, dan Mark Klok. Serta satu nama baru yang baru dipanggil timnas, Rian Kurnia. Rian Kurnia mengakui PSSI sudah bersurat kepada Persib untuk memanggilnya dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi agenda FIFA Match Day versus Turkmenistan. Rian Kurnia mengaku sangat antusias dan bersyukur atas kabar baik tersebut. Ia belum pernah sebelumnya. Ini baru pertama kali gabung tim nasional. Tentunya sangat senang sekali bisa dipanggil sama timnas. Suatu kebanggaan tersendiri buat saya karena menjadi cita-cita saya dari kecil. Tutup Rian Kurnia. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax